Hai teman-teman suka review auto, balik lagi di suka review auto bareng aku Putri di episode Putri Auto Dairy kali ini aku mau nge-review salah satu mobil yang diklaim memiliki banyak sekali keunggulan sebab dia mampu bersaing di pasar tanah air alias di pasar Indonesia So, apa mobilnya? And this is Hyundai Creta Alfa 2024 Terima kasih telah menonton! HD Creta Alfa yang membuat mobil ini dapat bersaing di pasar otomotif Indonesia tentunya kalau selain dari sisi harganya mobil ini tuh udah pasti nyaman dengan fitur-fitur unggulan yang dimilikinya So, gak usah lama-lama langsung aja kita review dari segi eksteriornya dulu teman-teman Oke, disclaimer yang aku review kali ini adalah tipe Alfa yaitu tipe diatasnya yang prime Jadi, Hyundai Creta itu ada beberapa tipe Salah satunya si Alfa yang keluaran baru tahun 2024 Jadi, masih baru Dan langsung aja kita review dari bagian eksteriornya dulu Disini kalau kita lihat bagian grill depan dari mobil Hyundai atau Hyundai mungkin ya kalau orang Indonesia itu lebih familiarnya Kita lihat disini sangat-sangat atraktif gak sih? Dengan warna hitam Dan disini yang aku review kebetulan ada warna putih Dia ini punya tiga varian warna Yang membedakan Hyundai Prime sama Alfa ini Dia itu dari segi warna yang dikeluarkan dan juga Alfa ini merupakan penyempurna dari seri sebelumnya atau tipe sebelumnya yaitu Hyundai Creta yang prime Cuma pembedanya disini Soalnya dari segi mesin, dari segi horsepower dan lain sebagainya Dia itu sama Gak jauh beda dari tipe yang sebelumnya Hanya saja pembedanya itu ada di segi warna dan juga penambahan garnish-garnishnya gitu loh Kalau kita lihat disini First impression dulu deh Kalau kita bahas atau review satu mobil ya First impression ketika pertama kali melihat mobil ini benar-benar tipikal mobil yang atraktif Yang sporty, mobil-mobil yang classy gitu gak sih Maksudnya mobil ini tuh bisa cocok untuk semua kalangan Mau muda, mau yang tua, mau kalangan anak kuliah Itu oke semua disini teman-teman Dan langsung aja kita lihat disini Ada emblem Hyundai Atau dari mereknya sendiri ya Nah kalau di seri yang prime Yang sebelumnya dia itu masih chrome warnanya Kalau yang ini udah black chrome dia Dan dari segi grill Kalau teman-teman lihat ya disini Luar biasa Hyundai kereta ini berhasil menciptakan mobil yang terlihat atraktif Hanya dengan memberi sentuhan disini ya Sentuhan-sentuhan grill yang I mean terlihat seperti diamond Tapi bukan Kayak keren aja gitu Kelihatan jadi sipit dan atraktif ya teman-teman Oke dan selain grillnya yang luar biasa atraktif disini Disini tuh Hyundai kereta ini juga ada Parametric Jewel Hidden Grill Kalau nyebutnya dari Hyundai ya Disini tuh ada lampu DRL-nya yang bikin kesan sipit Kalau kita lihat ya Kalau kita lihat dinyalain kayak gini Terus dibalangnya ini ada spot lamp Terus dibalang Cuma sayang untuk lampu sentnya itu masih pakai bolam dia So I think udah cukup segitu aja Kalau kita mau nge-review bagian depan Langsung aja kita review bagian sampingnya dulu ya Let's go Oke selanjutnya kita review bagian samping Atau bagian sebelah dari mobil Hyundai kereta Alfa ini Sekilas mobil ini itu Bukan tipikal mobil yang round body shape gitu ya Dia itu masih ada aksen-aksen tonjolan Shape yang ngasih Kesan sportinya dapet Dan disini untuk side skirtsnya Warnanya hitam Line hitamnya itu dari depan Kalau aku lihat tadi setelah aku muter itu Bener-bener sampai belakang ya teman-teman Dan pada umumnya Mobil FUV compact Ada roof rail disini Dan untuk handle pintu disini Itu warnanya hitam Bedanya yang kereta Alfa dan juga kereta Prime Kalau yang Alfa ini dia warnanya hitam Sedangkan kalau yang Prime itu dia lebih ke chrome Warna silver gitu Oke Sangat-sangat bagus sekali dan impressive I don't know how to talk But ini menurutku Aku suka sekali dengan desainnya yang futuristic Dan Oh iya Dan untuk bandnya dia itu ada di ukuran 215x60 Dengan ring 17 inch Jadi untuk velgnya ini Ternyata udah dilengkapi cakram juga Kalau aku lihat depan dan belakang Dia udah dilengkapi dengan cakram Walaupun ini sebenarnya mobilnya itu front wheel ya teman-teman Dan Untuk velgnya sendiri Dia warnanya hitam Tapi kalau aku tadi sempat lihat Untuk yang Prime Nanti kita test drive pakai Unit yang Prime teman-teman Yang Alfa itu dia full hitam Buat color gitu Kalau yang Prime itu dia ada two color Dan itu keren banget Oke kita lanjut guys Nah oke sekarang waktunya kita Untuk review bagian interiornya Nah karena interiornya ini nanti aku sekalian Dan test drive-nya pakai unit yang Prime Yang Hande kereta Prime Jadi Langsung aja kita lihat Eh Lupa Oh iya teman-teman Jadi seperti yang aku bilang tadi Untuk unit test drive-nya kali ini Aku pakai Hande Kereta yang Prime Karena apa? Karena sebenarnya Untuk unit ini Dengan yang Alfa itu It's Gak terlalu banyak Something differentnya Jadi gak apa-apa Kita sekaligus nanti nge-review interiornya Langsung disini aja So Gak usah lah 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 Karena ini Udah perangnya udah ready Alat perangnya udah ready Kameramen udah ready? Kameramen ready? Oke So Langsung aja ikutin keseruannya Oke teman-teman Sekarang waktunya kita review bagian belakangnya Seperti biasa Untuk setir depan Atau seat depan Ini udah aku sesuaikan Dengan seatku ya Dan Ini dengan aku yang tingginya 165 I think ini tuh lebih lega Lightroom-nya sangat luas Dan sangat leluasa Bahkan ketika aku Selonjorin kakiku pun Masih oke aja gitu loh Dan disini Gak terlalu gantung Nyaman Headroom-nya juga Lihat Amat sangat luas Masih luas Sekarang mari kita lihat Ada apa aja sih Di dalamnya Disini di depan Ada 2 AC ya Jadi kayak bisa Diatur-atur Sesuai dengan penumpangnya Terus disini ada Port USB Disini juga ada Storage kecil Dan ini Air Pifier-nya Disini ada Terus disini juga ada Nah ini nih Kebetulan aku bawa brosur kan Ini buat nyimpen-nyimpen brosur Oke lah disini Disini ada Cap Holdernya Cukup luas Gak terlalu luas sih Cukup buat 2 minuman Disini disini Udah ada tempat tombol Buat nulungin kaca Dan Wow disini ada Ini teman-teman Ada Sound dari Boss Jadi Dia tuh udah dilengkapi Dengan sound yang Super-super premium Disini ada pegangan Dan disini ada LED-nya Cukup terang Apalagi Kalau siang ini Panoramic sunroofnya Itu dibuka ya Teman-teman Dan disini Ada handrest Oke Dengan 2 cap holder Dan disini juga ada Wait Ini Ada seat belt Seat beltnya ini Untuk 2 penumpang Jadi ini 5 seater ya Oke I think udah Enough Sampai disitu Dan Ini bisa Didegelakin lagi Gak ya Gak bisa Jadi ini udah Udah mentok Teman-teman Tapi Untuk kenyamanan Di penumpangnya Itu udah oke banget Sih kalau aku So Let's go Kita lanjut ke Bagian berikutnya Oke Dan sekarang Waktunya Kita cek Bagian belakangnya Kalau dilihat Untuk tampilan belakang Untuk Lampu belakangnya Ini tuh Dia itu Nusung konsep Robotik kali ya Dia kelihatan Kayak mata-mata Robot gitu loh Teman-teman Dan disini Ada spoilernya Yang gak terlalu Nukik Yang gak terlalu Nukik Mungkin dengan Komperannya Yang HRV itu Dia itu Yang seri terbarunya Dia kan Turun ke bawahnya Ini lebih Lebih Jenjang Dimana mungkin Keunggulannya Dia bakal ngasih Spacing Di bagian Cabin belakangnya Itu bakal Lebih luas Teman-teman Di atas ini Ada Spoiler Shark finnya Juga Nambah kesan Sporty nya Juga kan Disini Udah Red defogger Dilengkapi Red defogger Dan juga ada Ini Wipernya juga Di bawahnya Nah Kan tadi aku Sudah sempat bilang Kan teman-teman Jadi perbedaannya Untuk yang Hyundai Kereta prime Dan juga yang Apa namanya Satunya tadi Alpha Itu tuh Di bagian Ini Emblemnya itu Kalau yang prime Dia itu masih Chrome Chrome warna silver Kayak gini Kalau yang di alpha Tadi mungkin teman-teman Kalau notice ya Mulai dari emblem-emblem Tulisannya itu Dia warnanya Black chrome Gitu teman-teman Ini ada Logo Hyundai nya Kereta Serisnya kan Terus Jadi kita coba Lihat aja ya Seberapa luas Cabin belakang Dari Si Hyundai Kereta ini Nah dan disini tuh Untuk kapasitas Cabin belakangnya Itu luas Cukup luas Aku bilang Mungkin Ini bisa Kalau koper gede Itu bisa Muat 4 kali ya 1 2 Di jajer 2 Gitu Dan ini juga Masih bisa Di Majukan Teman-teman Oh Wait Nah Lihat Seberapa Luasnya Ini Kalau misal Dimajukan Semuanya ya Dan disini Oh Ternyata disini Ada sound Tapi Kalau sound Di belakang Misal kita Ngasih barang Disini Ketutupan Dia soalnya Gitu gak sih Kebekem Gitu gak Sekarang Sini Kameramen Kita lihat Di bagian bawah Sini Dia tuh Masih ada Tempatnya Tapi buat Storage Ban belakangnya Aja Ban serep Denk Ban belakang Eh sorry Ini Ada Tidak boleh Terlihat Nah dan ini Teman-teman Kalau teman-teman Lihat Disini tuh Ada LED nya Juga nih Kelihatan gak Di tangan Ini ada LED nya Ada Cable porch 20V Dan Udah sih Itu aja Aku cukup suka Dengan cabin Yang luas Gini Karena sangat Hopeful Bener-bener Kayak Mobil konvensional Pada umumnya Buat Keluarga Oke Buat Daily Juga Oke Gitu kan Yang luas Kayak gini Tapi sayangnya Ini belum Auto Tilgate Tapi dengan harga segitu SUV Compact Ini udah Cukup Menarik So lanjut Kita Kedepan Nah teman-teman Sekarang Waktunya Kita bahas Bagian Interior Dari Si Hyundai Hyundai Kereta Yang Prime Ini To be To be honest First impression Ketika aku Masuk disini Itu Untuk Konsol Tengahnya Ini Standar Maksudnya Kayak Mobil-mobil Zaman dulu Yang Modelannya Kurang Futuristik Beda lagi Dengan Sebelumnya Yang mungkin Teman-teman Kalau masih inget Lihat reviewku Di atas ini Aku Nge-review Cherry Omoda Dia itu Lebih terlihat Futuristik Ini lebih Kebiasa Aja Gitu But Oke Mari kita Lihat Untuk Bawasnya Cukup Kencang Jadi aku Matikan Dulu Aja Kali Oke Dikecilin Nah Oke Teman-teman Kalau untuk Setirnya Disini Kita Lihat Oke Mantap Udah Teleskop Ya Teman-teman Dan Disini Juga Dilengkapi Dengan Cruise Control Buat Yang Sebelah Kanan Ini Kayaknya Buat Oke Buat Pengaturan Di Bagian Speedometernya Disini Kita Bisa Lihat Banyak Sekali Ada Driver Assistant Cluster Lights Door Dan Masih Banyak Lagi Disini Juga Low Tire Pressure Juga Bisa Dilihat Dari Sini Attention Level Acumulate Infonya Juga Bisa Dilihat Dari Sini Buat Trip FG Timer Dan Ini Unit Oke Buat So far Kalau Untuk Handling Setir Ini Cukup Nyamanya Mungkin Kalau Buat User Cewek Ini Bukan Tipikal Yang Terlalu Gede Dan Bukan Tipikal Yang Terlalu Kecil Dan Cukup Mudah Untuk Digerakan Sangat Nyaman Oke Lanjut Disini Buat Ratingnya Ada Disini Disini Juga Ada Tuas Buat Nanti Kalau Kita Mau Switch Ke Manual Bisa Lewat Dari Sini Juga Teman Teman Dan Ini Materialnya Kalau Yang Di Depan Ini Masih Hard Masih Pakai Material Yang Hard Sayang Sekali Sebenarnya Kalau Misal Kereta Ini Mau Bawain Ini Ke Material Soft Touch Mungkin Akan Bakal Terlihat Lebih Elegan Gitu Nggak Sih Teman Teman Oke Oke Coba Aku Mundurin Dulu Kita Review Satu Satu Dari Atas Ini Ada AC 2 AC Disini Kanan Kiri Bisa Di Adjust Wall Dan Kita Turun Lagi Ini Ada Instrumen Digital Ada Disini Teman Teman Disini Ini Sebenarnya Oke Disini Touch Screen Tapi Aku Sukanya Disini Ada Tombol Fisik Nya Disini Kita Banyak Banyak Disini Ada Blue Link Notification Feed Mode Kenapa Mobil ini Ada Notifikasinya Karena Ini Dilengkapi Dengan Micro SIM Cards Dimana Dengan Blue Link Atau Fitur Dari Si Hande Kereta Ini Yang Ngebantu Kita Untuk Terus Tersambung Dengan Customer Service Dari Si Hande Itu Ini Ada Phone Ada Phone Rejection Memo Radio Media Seperti Biasa Dan Ini Sudah Support Apple Carplay Dan Android Auto Kita Turun Agak Kebawah Disini Ada Hazard Di Tengah Oke Aku Suka Kalau Hazard Itu Ada Dekat Pengemudi Karena Hazard Itu Hal Yang Penting Ada Yang Warning Jadi Kalau Disini Kita Sangkaannya Panjang Kita Turun Disini Ada Tombol Fisik Dari AC Ini Bisa Dibikin Auto Jadi Kalau Auto Ini Dia Nyesuai Dengan Temperatur Mobil Di Dalam Jadi Dia Bakal Kecil Sendiri Bakal Gede Sendiri Nyesuai Dengan Temperatur Dan Dia Sensor Ada Disini Teman Teman Lihat Nanti Di Depan Itu Sensor Untuk Mengukur Temperatur Dari Mobil Di Disini Ada Oke Ada Tombol Fisik Untuk Atur Mobil Dan Di Bawah Ini Tersedia Dua Port Kameramen Sini Maju Sudah Kedetan Nah Ini Ada Dua Port Kabel USB Dan Disini Aku Suka Ada Wireless Charging Nah Ini Aku Ngecharge Disini Langsung Isi Dan Disini Transmisinya Dan Ini Transmisinya Automatic 6 Percepatan Disini Oh Iya Disini Itu Sukanya Karena Indonesia Itu Adalah Iklim Tropis Dimana Itu Panas Ya Teman Teman Jadi Dengan Adanya AC Disiter Di Tempat Duduknya Ini Sangat Hope Selkali Dan Sangat Berguna Bagi Kita Untuk Mungkin Penggunaan Di Dalam Kota Yang Sekarang Itu Kita Tau Udah Ada Di Indonesia Aku Tau Kenapa Hawanya Panas Nah Kita Turun Disini Ada Tombol Fisik Dari Drive Dan Traction Ini Drive Mode Nah Bisa Disini Untuk Drive Dia Ada Di Sport Ada Smart Ada Eco Dan Juga Ada Normal Tubianus Aku Lebih Suka Yang Sport Untuk Ininya Speed Dan Untuk Traction Dia Itu Ada Snow Ada Mood Dan Juga Ada Sand Jadi Dia Ada Buat Kalau Kita Lagi Kebetulan Ada Di Bagian Eh Sorry Di Apa Namanya Di Jalan Yang Berlumpur Atau Jalan Yang Berpasir Itu Bisa Kita Sesuaikan Disini Teman Atau Mungkin Kebetulan Misal Kalian Lagi Bawa Nih Handi Kereta Ini Di Luar Negeri Yang Punya Iklim Dingin Gitu Kan Musim Dingin Gitu Terus Ada Salju Bisa Pake Mode Yang Ini Traction Oke Di Bawah Sini Sini Turun Turun Lagi Nah Di Bawah Sini Ada Dua Cap Holder Sebenarnya Di Sana Itu Nah Ini Ada Ambience Light Teman Teman Jadi Tapi Gara Galasan Roof Dibuka Gak Keliatan Gak Dikit Ya Oke Tapi Bisa Disini Aku Buat Simpen Kay Aja Sik Punci Ini Hand Rush Disini Aman Dia Soft Touch Dan Disini Suka Aku Dengan Fitur Dari Hyundai 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 Kereta Ini Dia Itu Ada Air Purifier Nah Dimana Berarti Hyundai Itu Udah Menciptakan Mobil Yang Benar Benar Mereka Concern Dengan Behavior Dan Dengan Karakteristik Suatu Negara Apalagi Di Negara Indonesia Mungkin Ini Waktu Pertama Kali Tahun 2021 Launching Itu Kan Masih Zaman Corona Wah Mobil Ini Sangat Berguna Banget Buat Filtering Kita Dari Banyak Berbagai Virus Namun Di Tahun 2024 Ini Ini Masih Sangat Berguna Karena Apa Kita Tau Kan Sekarang Kalau Di Perkotaan Polutan Udaranya Kayak Gimana Jadi Masyarakat Udah Mulai Concert Dengan Kualitas Udara Yang Mereka Hirup Dan Hyundai Ini Atau Hyundai Ini Dia Punya Air Purifier Ini Yang Dapat Memfilter Udara Supaya Udara Yang Kita Hirup Di Dalam Mobil Itu Terasa Segar Oke Dan Teman Teman Disini Itu Kita Juga Bisa Ngatur Temperaturnya Dan Buat On Off In Juga Ada Disini Kan Kita Pilih Mode Juga Bisa Dan Kendara Gak Sengaja Kita Pencet Pencet Ini Dia Gak Akan Kepida Pida Karena Bisa Di Lock Gitu Dan Disini Ada Oke Di Dalamnya Ada Storage Juga Teman Teman Bisa Buat Nyimpen Nyimpen Apa Ini Nyimpen Masker Kali Disitu Oke Kita Lihat Ke Atas Untuk Sun Visor Mari Kita Lihat Dia Sayang Banget Belum Ada LED Light Gitu Kan Padahal Sebenarnya Ciwi-Ciwi Itu Butuh Oh Tapi Disini Dia Udah Ada LED Light Jadi Udah Udah Cukup I think Enough Oke Dan Kacanya Cukup Gede Dibanding Dengan Mobil-mobil Konfesional Lainnya Teman Teman Disini Disini Itu Ada Tombol Dua Tombol Yang Sangat Powerful Sekali Yang Bikin Komperanya Atau Kompetitornya Ketar Ketir Karena Apa Tombol Ini Salah Satu Fitur Andalan Dari Hande Kereta Ini Karena Ini Ada Tombol SOS Oke Jadi Disini Ada Dua Tombol Tombol Blueling Dari Fiturnya Si Hande Ini Oke Ini Ada Dua Tombol Tombol SOS Dan Tombol Blueling Nah Tombol SOS Ini Kalau Kita Pencet Teman Teman Misal Teman Teman Itu Lagi Amit Amit Ya Mungkin Terjadi Kecelakaan Atau Mungkin Dalam Posisi Arjen Itu Bisa Minta Tolong Dengan Mencet Tombol SOS Dimana Itu Bisa Langsung Kesambung Ke Customer Care Yune Dan Itu Bakal Ngebantu Kita Oke Disini Ada Tombol Tadi Sunroof Dan Moon Roof Ini Kalau Dibuka Gini Panoramic Sunroof Sunroof Yang Kebuka Panoramic Jadi Sampai Belakang Terang Seperti Cahaya Ilahi Asik Kalau Naik Kereta Disini Sunvisor Buat Penumpang Juga Ada Ini Sudah Ada Kacar Terus Kita Lanjut Agak Kesini Kameramen Saya Mau Nunjukin Buat Ini Bagian Depannya Storage Depannya Ini Apakah Luas Oh Dia Belum Soft Opening Teman Teman Oke Tapi Gak Apa Dan Udah Disini Udah Disediain Airbag Disini Juga Masih Hard Belum Soft Jadi Ini Ada Aksen Kayak Jahitan Jahitan Tapi Ini Cuma Pura-puraan Sebenarnya Ini Ada Ambient Slime Tapi Karena Dibuka Jadi Gak Kelihatan Jadi Kita Off Aja Udah Abis Itu Apalagi Udah Semuanya Berarti Kita Lanjut Ke Test Drive Langsung Kita Cobain Dia Sama Tenaganya Punya Sama Yang Alpha Yang Varian Terbaru Yang Tahun 2024 Keempat Nya Harus Menjaga Kameramen Supaya Aman Soalnya Disini Gak Pake Stabilizer Yang Depan Dan First Experience Nendarain Si Kereta Prime Ini Cukup Unih Sudah Nyaman Apalagi Buat User Celek Ya Buat Handling Dari Setirnya Juga Oke Banget Yang Berat Jadi Soft Banget Gitu Loh Ntar Di depan Masih Ada Kameran Di depan Di depan Masih Ada Mobil Jadi Kita Berhenti Dulu Ini Experience Naik Handling Kereta Ini Nyaman Dan That's why Dia itu Jadi Kenapa Kok bisa Menangin Pasar Di Indonesia Karena Ya Emang Disini Itu Kalau Pakai Handling Fiturnya Yang Disuguhkan Itu Fitur Fitur Yang Luar Biasa Gitu Apalagi User Celek Tipikal Orang Kalau Bawa Mobil Itu Yang Seru Godok Gitu Nggak Setelatin Cowok Jadi Dengan Fitur Fitur Yang Sangat Membantu Fitur Fitur Seperti Itu Menurut Aku Sangat Hopeful Bagi User User Celek Kita Coba Jalan Pelan Dan Ini Aku Pakai Di Mode Normal Oke Oke Ini Tadi Jadi aku udah nge-review interior, eksterior, experience selama berkendaranya pakai si hande kereta ini, tapi aku belum ngejelasin terkait mesin, kapasitas mesin dan juga torsinya, teman-teman. Dan sekarang aku udah sama Mas Ardian dari UNISU Toyo saya. Jadi Mas, boleh dong Mas aku minta tolong jelasin ini kapasitas mesinnya mungkin atau mungkin informasional-informasional apa yang biar teman-teman oto itu tahu gitu, sedangkan aku belum jelaskan tadi. Oke, harus banget. Silahkan Mas. Terima kasih Mbak Kutri ya. Terima kasih Mbak Menteri. Jadi mungkin saya disini sebagai sales konsultan UNISU Toyo Malang, jadi nanti mulai, nanti awal pembelian sampai nanti after searchnya nanti saya siap melayani, nanti mungkin untuk detail secara apa namanya, hande's machine atau fitur teknologinya plus nanti after searchnya nanti saya bisa juga jelaskan secara detail, nanti kita bisa ketemu oleh konsumennya. Dan untuk nanti test drive, kita nanti juga bisa bikin appointment gitu, nanti mungkin saya bisa sertakan nomor saya Mbak ya, nomor saya begitu. Ya, mungkin secara garis besar, hande kereta ini di mesin 1500cc, untuk horsepower-nya di 115 PS Mbak, jadi untuk di kelasnya dia termasuk paling tinggi, jadi untuk kekuatannya mesinnya besar. Terus kemudian di torsinya di 144 Nm, jadi untuk support untuk ditanjakan, tarikan awal dan sebagainya, jago dia nih Mbak sini Mbak. Iya, tadi aku juga nyoba akselerasinya pun juga sangat luar biasa, smooth sekali, oh mode drive-nya itu ada 4 loh teman-teman. Benar Mbak, nanti di situ bisa lebih efisiensinya untuk bahan bakarnya, untuk maksimal power-nya, nanti untuk secara detailnya nanti bisa saat kita test drive gitu ya. Nah kemudian untuk fitur-fitur sama teknologinya tentang hande's machine tadi, misalnya seperti kayak forward collision, forwarding assist, red collision, forwarding assist, terus brand support collision, forwarding assist-nya, Nah itu nanti bisa kita praktekkan yang ada di hande kereta ini saat kita test drive. Jadi memang sangat-sangat fungsi untuk safety-nya Mbak, jadi mulai support dari 6 airbag, terus hande's machine tadi, terus juga ada fitur untuk kenyamanan seperti kayak land keep sama following assist, jadi kita bisa lepastir sekitar 5 menit, kita ambil minum, kita melakukan sesuatu, nah boleh, bisa. Nah nanti bisa kita coba saat kita test drive. Plus fitur-fitur kayak berlimpah lainnya, seperti kayak real occupant alert, terus macam-macam banyak, safe asset warning, banyak banget gitu Pak. Luar biasa. Kemudian nanti mungkin yang saya jelaskan juga di harga on route ini sudah include, misalnya harga prime ini ya, di sekitar 4.22.800, Nanti belum diskon, nanti ada spesial diskon, nanti pas saat ketemu sama saya di hande setoyop, tapi yang paling penting di harga on route ini sudah include garanti-garanti yang diperoleh oleh customer selama 1 tahun Mbak. Misalnya perlindungan ban, misalnya pecah, bocor, itu akan diganti baru Mbak. Iya, oke. Terus kemudian ada protection passenger, jadi misalnya yang ada dalam mobil, ya ini amit-amit ya, misalnya ada eksiden kecelakaan sampai ada biaya rumah sakit, itu akan diprotect oleh high midday per orang, misalnya 100 juta per orang. Itu ada nanti Pak. Wow, itu ada? Benar Pak. Bahkan di keretanya juga ada? Iya, ada. Wow, luar biasa. Terus kemudian nanti ada result value, jadi selain result value tadi, purnah jual kembali, dibeli oleh hande sendiri, jadi 70% dari harga kita beli, itu nanti gak usah bingung kita jual kemana. Cukup jual ke dealer Hyundai sendiri, gitu Pak. Wow. Nah, terus apa namanya, garanti lagi yang tiga lagi, antara lain ada payment protection program, jadi pembelian melalui kredit, kalau misalnya ada sesuatu terjadi ketidakmampuan untuk bekerja, mohon maaf, si pemilik kebendaraan akan dilunasi oleh pihak yang di sendiri, Pak. Ini selain ada customer protection program, terus yang terakhir ada payment protection program, nah nanti secara detailnya itu clauseannya seperti apa atau detailnya seperti apa untuk claimnya, nanti saat ketemu sama saya akan saya detailkan secara detail, saya jelaskan secara detail, maaf. Nah, kemudian untuk after salesnya, nanti hande ini kelebihannya, mohon maaf, dengan merek-merek jepang lainnya ya, istilah merek-merek lainnya, dia gak hanya free jasa service, dia gak hanya garansi mesin, tapi dari hande juga menyediakan after salesnya, yaitu spearpath free, jadi after salesnya spearpath free, mulai dari 1000 km service pertama sampai 60.000 km, spearpath mulai dari oli mesin dan sebagainya adalah free, gratis dari hande. Nah, itu kelebihan hande dalam salah satunya untuk hande kereta, untuk after salesnya. Nah, mungkin secara garis besar seperti itu, nanti untuk detailnya tentang close-up-close-nya, tadi tentang after salesnya dan garanti-garanti lain yang sudah mengikat di harga on route-nya, nanti saya bisa jelaskan secara langsung, Pak. Langsung ketika ini ya, booking appointment buat ngobrol langsung sama Mas. Iya, benar, 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 Pak. Ardiannya, nah, gimana nih teman-teman, gimana gak menangin pasar otomotif di Indonesia ini mobil, dengan fitur yang diunggulan, yang disuguhkan kepada kita, para user, lalu after salesnya yang luar biasa juga ya, dibanding kompetitornya dari SUV compact lainnya, keluaran Jepang, keluaran lain sebagainya. Mobil ini oke banget, dan... Pastinya. Kalau kataku, this is so worth it to buy. Apalagi untuk para user cewek nih, kan kalau aku nge-review ini sebenarnya targetnya ke user cewek, Pak. Benar, benar, Pak. Ini tuh aku ngasih experience gimana sih, kalau cewek itu pakai ini mobil dan experience itu tuh benar-benar luar biasa, yang enjoy, yang happy, gak ada. Atau mungkin, Pak, mohon maaf, saya sedikit ngasih kesimpulan satu mungkin, Pak, ya. Iya. Istilahnya kalau beli handi kereta, itu kita 4 tahun, selama 4 tahun awal, itu sama aja kita sudah bebas, gak mikirin lagi konsen biaya untuk service dan spearpath. Jadi 4 tahun kalau buat untuk kaum perempuan-perempuan wanita-manita, mungkin bisa konsentrasi lainnya buat beli skincare dan sebagainya, atau kebutuhan lainnya. Karena selama 4 tahun ini hanya konsentrasi, berarti untuk bahan bakar dan pacak aja mungkin. Karena spearpath dan service semua sudah free, gratis. Nah itu, Pak. Selama 4 tahun awal setelah pembelian, ya? Benar, Pak. Luar biasa. Kita bisa saving money buat hal-hal yang lain, ya? Ciwi-ciwi buat beli skincare, buat vacation. Nanti ini pikir setelah 4 tahun kemudian aja. Luar biasa, Hyundai. Kali ini aku bener-bener. Terima kasih, terima kasih, Pak. Impressive banget ketika harus review. Nah, sangat-sangat worth it ya, kalau aku bilang apalagi buat cewek itu ya. So, jadi teman-teman, nah apakah dengan harganya itu sesuai dengan fiturnya yang kita dapat? Langsung aja kita tanyainnya. Dari kan sebenarnya, Hyundai kereta ini tuh tipinya ada banyak, ya, Kak? Benar. Ada banyak, ya, Mas, ya? Benar, Pak, Putri. Nah, bisa dong di spill-spill dikit untuk harga OTR-nya tuh berapa, gitu. Ya, oke. Jadi, kalau dari harga dan komparasi istilahnya SUV compact yang sekarang ada, sekarang di berbagai macam brand, ya? Termasuk kereta ini, Hyundai kereta ini termasuk sangat kompetitif lagi. Sangat kompetitif sekali. Maksudnya gini, dengan fitur yang berlimpah, dengan after sales yang luar biasa, garantinya, menjaminnya, gitu, kan, ya, dengan harga yang sangat bersaing, termasuk benefit yang sangat menguntungkan sekali, kalau kita ambil kereta, gitu, Pak, ya. Jadi, misalnya kayak seperti Hyundai kereta tipe prime ini, di harga Rp 400, Rp 22, Rp 800, untuk yang singleton color. Jadi, yang tipe prime ini nanti ada dua pilihan, kita bisa beli ambil yang single color atau two-tone color, gitu, Pak. Oh, two-tone color, jadi ada dua pilihan. Benar, benar, Pak. Nah, terus kemudian nanti di bawahnya ada tipe style, tipe trend, misalnya tipe trend, nanti kita juga ada pilihan, bisa misalnya bagi konsumen yang suka manual, bisa mengambil yang tipe-tipe manual, jadi dari harga di Rp 3,25, Rp 300, Pak. Oh, jadi udah ada transmisi manualnya juga ya? Tipe tipe trendnya, tipe tengah-tengah. Nah, kemudian tipe nanti EVT-nya atau Matic-nya di Rp 3,46, Rp 500. Nah, terus kemudian yang baru launching ini, di akhir bulan Februari atau awal Maret, itu yaitu kereta Alpa, nah, itu di Rp 400, Rp 27, Rp 800. Nah, dari harga on-route semua, itu nanti belum dikurangi, dipotong diskon, yang pasti gede dan sangat worth it sekali. Sangat worth it. Luar biasa, teman-teman. Dengan mobil SUV compact, dengan segala fitur unggulannya, dengan harga under Rp 500, kalau suruh narik kesimpulan nih, benar. Sangat worth it. Benar, benar. Aku rekomendasiin buat teman-teman, balik lagi ke serira, tapi kalau misalnya kalian lagi cari mobil-mobil SUV compact, dan juga SUV yang nyaman dipakai, apalagi untuk user-ser, Pak. I think Hyundai ini mantap. Pantes, pantas sekali. Sangat cocok gitu. Bayangin ya, aku disini sebagai user cewek, bawa Hyundai gini. Udah gagal belum? Benar. Oke, udah. Tadi untuk tipenya udah dijelasin. Terus mesinnya juga ada dijelasin. Fitur, benar. Dan segala. After shelfnya. After shelfnya, apalagi udah dijelasin sama masnya. Sok. Garansi yang mengikat. Apa? Dalam harga. Dalam harga on-route mobilnya. Benar. Udah dijelasin. Jadi mas, aku thank you so much. Dan nih, misal nih, ada nih teman-teman review auto yang kebetulan kepincut sama ini mobil. Benar, amin. Kira-kira bisa pergi kemana dan bisa menghubungi nomor mana, mas. Tolong mas, sepil ke teman-teman auto, mas. Saya terima kasih banyak semuanya. Indinya, semoga saya bisa melayani semua. Untuk para konsumen yang silahkan. Untuk awal bisa test drive dulu deh. Bisa mencoba dulu gimana sih handi kereta ini dan varian-varian lainnya. Untuk pembelian second case istilahnya ya. Coba dulu test drive dulu. Rasain dulu handi kereta mulai dari performa mesin, suspensi, dan terutama fitur yang berlimpah tadi. Nah, nanti dari situ silahkan. Pilihan untuk beli ada di bapak ibu setelah-setelah sekalian. Pasti nggak rugi gitu kan ya. Jadi, kalau untuk janjian untuk test drive dan sebagainya bisa menemui saya langsung di handi setoyok. Saya Mas Ardian. Untuk di direct number saya di 081-233-900-988. Untuk saya di, maaf, saya nggak apal ya. Oh ya, nomor 2 dulu teman-teman. Ya, saya di 0881-0361-58123. Nah, kalau di direct number tadi di 081-233-900-988. Dealer kita, Handi Sutoyo di Jalan Legend Sutoyo nomor 11, Lawuwaru, Malang. Kota Malang. Nah, teman-teman ingat ya, jangan lupa dicatat betul-betul. Nanti bisa nih booking appointment dulu buat nanti yang mau test drive dulu. Karena di sini tuh modelnya kalau handi itu, lo beli gue jabanin gitu. Jadi, lo rasain dulu experience-nya gitu. Kalau udah oke, gas aja gitu. Karena mereka juga njamin dengan fitur yang mereka suguhkan itu sangat-sangat luar biasa gitu kan. Berlimpah sekali gitu teman-teman. Jadi, itu semua udah teman-teman. Jangan lupa dicatat. Ma'am Putri, satu lagi Putri ya. Iya, silahkan. Saya, kita Handi, Handi Sutoyo melayani seluruh konsumen dengan plat end istilahnya. Seluruh wilayah Malang Raya, Malang Raya bahkan luar Malang Raya. Mulai dari Propolinggo misalnya, Pasuruan. Silahkan. Tapi juga nggak menutup kemungkinan belitar dari sana, kita juga bisa siap. Jadi, siap melayani di seluruh Indonesia nggak sih, Mas, sini jatuhnya. Benar, benar, benar. Jadi, nggak cuma plat end doang, teman-teman. Siap, selama kita bisa handle, kita layani. Intinya seperti itu. Why not gitu kan? Oke, gue jabanin gitu. Jadi, itu tadi teman-teman. Udah, Mas, ada lagi yang mau disampaikan? Terima kasih, Pak Putri. Sementara itu, semoga bisa mencoba dulu test drive dulu. Oke, tetap test drive nomor one. Yes, benar. Oke, teman-teman. So, thank you so much udah ngikutin perjalanan Putri Oto Dairy kali ini. Review dari awal, dari mulai exterior, interior. Dan kita nyoba test drive, ngetes mode-modenya, driving-nya dari si Hande Kereta ini yang frame kan. So, thank you so much. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk di-like, komen, and subscribe. Dan juga di-share sebanyak-banyaknya video ini. Supaya nanti teman-teman kalian tuh dapat inspirasi terkait mobil-mobil. Dan jangan lupa komen di bawah. Komen pengen setelah ini pengen di-review apa lagi, teman-teman. Mobil apapun, nain test, mobil baru, silahkan di-komen di bawah ini. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi, karena ini tadi tuh ada satu lagi kurang ya. Kita buat penutupan, kita langsung cabut balik ke sorup. Jadi lagi ya, baik aja ya. Biar teman-teman juga tahu nih sorupnya kayak gini mana. So, langsung aja. Masukkan, silahkan. Masukkan, ya. Nah, teman-teman. Gimana nih? Tadi aku udah nge-review buat si Hyundai kereta yang tipe Prime. Dan juga Hyundai kereta yang tipe Alphanya. Udah test drive juga, udah nge-review bagian eksteriornya, interiornya, experience bergendaranya, buat user cewek, apalagi. So, thank you so much udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen pengen di-review apalagi setelah ini. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke gabetan kalian, dan banyak lagi. So, thank you so much for watching. Suka review, review jujur, biar kamu gak salah jalan. Bye-bye.